Intro Tahapan pilkada Makassar mulai bergulir Bukan cuma KPU sebagai penyelenggara yang mulai sibuk Tapi para paslon juga tengah putar strategi untuk bisa meraih hati pemilih Hingga saat ini ada 4 pasangan calon yang mulai ramai dan dikabarkan siap bertarung Yang pertama ada Dhani Pomanto dan Fatmawati Lalu Zamzurizal, Fadli Ananda Irman Yassin Limpo, Andi Zunun Dan yang terakhir Munafri Arifuddin, Abdurrahman Bando Pertarungan pun dipastikan menarik apalagi mereka pernah ikut kontestasi yang sama Pertarungannya menarik karena keempat-empatnya pernah berkontestasi di Makassar Ada yang pernah berpaket kemudian sekarang berhadap-hadapan Dan sudah paham pita politik di kota Makassar Dan yang menarik sekali adalah dari empat kandidat ini tentu sudah memahami peta politik Makassar Tidak bisa menang tapi itu terjadi di Makassar Ada apa dengan pemilih Makassar? Tentu ini tidak terlepas dari cara-cara yang dilakukan oleh para elit politik Pertarungan politik seperti apa yang akan terjadi masih belum bisa dikalkulasi Apalagi kini pandemi Corona dan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah jadi tantangan lain Namun ada yang pasti Pilkada Makassar akan memberi warna baru peta politik di Sulawesi Selatan Tim Liputan Kompas TV Makassar